satu kotak sudah di belakang maksudnya kalau naik kereta dari utra dari tempat penyakang itu hanya kira-kira serajam sehingga sampai ya, tapi cuma 15 menit deh, 15 menit diket-deket ini portnya sangat terkenal, nanti kita tuliskan lagi Hai, selamat datang ke channel kami Jelajah Dunia, it's all about traveling, daily life, and culinary bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan update kita berikutnya Thank you Ini adalah kota Amerswot, kota yang berada di tengah-tengah dari Provinsi Utreh di mana Provinsi Utreh sendiri berada di tengah-tengah dari negara Belanda Halo, kota Morgan Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum Sekarang kita mau explore ini satu kota yang ada di Provinsi Utreh juga tidak begitu terkenal, tapi ternyata bagus banget loh di sini Sebetulnya ini merupakan, Utreh itu kan Provinsi kedua terbesar ya di Belanda Nah, untuk kota Amerswot sendiri, ini merupakan kota yang ke-15 di negara ini Nah, tadinya sih saya nggak begitu tertarik juga dengan Amerswot Cuma waktu itu tertarik aja kenapa sih kok filmnya si Dul pada seneng nge-group nginep di Amerswot Ternyata ya inilah, bagus banget Gimana bagusnya? Ikutin aja dulu videonya Nonton sampai habis biar tahu ceritanya ya Nanti kalau teman-teman ada kesempatan kesini Jadi udah tahu harus kemana nih Yang worth it dan tidak worth it Walaupun kayaknya sih worth it semua di sini Nah, yang baru datang teman-teman Tolong dong subscribe dulu Ya, supaya nanti kita terhubung terus Dan supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya Makasih, duduk Seperti kota-kota Belanda lainnya Di Amerswot juga kita dapat menikmati kanu Atau dengan kapal-kapal Menikmati kanal-kanal yang indah di sana Gak-gak old city ya Old town, old village Nah, bangunannya tuh seperti ini nih Nah, bangunannya tuh seperti ini nih Tuh Sudah modern ya Di sebelah kanan ini kan kelihatan bangunannya Arsiteknya sudah modern Tapi kalau di sebelah kiri Yang ini sih gak klasik amat Tapi tadi yang kita lewatin tuh klasik nanti teman-teman bisa lihat Satu tempat yang historical ya Nah, inilah hotspot dari kota Amerswot Ini water gate-nya ya Water land gate sebetulnya Jadi dia gate-nya Tidak hanya membatasi airnya Tapi juga dari tanahnya Di sini ada beberapa gate Ada water gate Nah, land water gate-nya yang ini yang terbesarnya Nah, teman-teman ini yang saya cerita tadi Ini kapel port Kapel port ya Jadi, sebetulnya dulu kapel ya Dari asal katanya Dalam bahasa Belanda Timur Tengah Yang berarti padang rumput biasa Namun kalau kita lihat kapel port Di sini dapatkan di area umum Jadi namanya tidak menunjukkan bahwa port Memiliki dua fungsi Nanti kita bisa lihat di sana itu Nanti kalau kita ke belakang Itu ada village yang membentengi seluruh Eh, sorry Maksudnya ada rumah-rumah yang membentengi kota Amerswot ini Ini dari tahun 1400an sudah dibuat Kita lihat aja ke dalam ya Yuk Ini rumah penduduk di Lagi Kiri 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 Jadi, eeh.. Sementara dia di Jadung Sport Sebut filmisi Tapi, Rumah penduduk tetap di sini juga Ini kopi depannya Nama kota Amersford diambil dari Nama sungai mengaliri kota tersebut Yaitu sungai Amers Yang saat ini disebut sebagai Sungai Ames Nah kalau gedung berwarna putih Ini adalah Ames House Disitu ada Museum KD Yang selalu mengadakan pameran-pameran Tentang seni, arsitektur, atau desain Dan disitu selain KD Juga ada perusahaan besar Juga cafe-cafe Biasanya banyak mahasiswa yang suka bertandang ke sana Sisi lain yang dapat dilakukan di Amersford Adalah mengunjungi Mondrian Huis Atau rumah Mondrian Mondrian adalah seorang pelukis terkenal Belanda Piet Mondrian Selain dikenal sebagai pelukis terkenal Beliau juga adalah seorang yang membangun Windmill yang paling indah Yang di kota Harlem Namanya Koppelport Nah teman-teman bisa lihat Kalau postcard-postcard itu foto Amersford Pasti yang dijadikan objeknya ini Keren apa keren? Don't you know? Don't judge me I just wish you knew That's just like you Eh namanya juga di Belanda Makan Ruti Halo adek Lagi dimana kita? Lagi di Amersford Kamu udah pernah kesini? Belum ya? Belum Teman-teman kamu di Belanda udah jalan kesini juga? Belum? Oh saya tidak tahu banyak Ternyata bagus ya Amersford ya Biasanya kita sering lewat Tapi lewat doang Ini turun semangat sih Banyak spot-spot bagusnya Pohonnya bagus nih Teratur banget Terus disini enaknya kalau kita sewa sepeda ya Cuman anak saya tidak tahan panas katanya Nah disitu M-Hoyce-nya Yang ada perusahaan besar Dan modern Ada Ada lukisan karya arsitektur besar dari Belanda M-Hoyce-nya 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 Panas banget Ini sih Bukannya 23 degrees lagi nih Kamala Kamala cuaca tepat sekali hari ini Yang paling panas di minggu Berapa degrees deh 20 berapa sih nih Perkiranya 23 Tapi kayaknya feel like Feel like 27 atau 30 nih Panas hingga Sepeda-sepeda luar So kita baru aja istirahat minum Dan duduk-duduk Makan snack-snack kecil Ini kita sudah masuk lagi Ke sentrumnya Ini sentrumnya Bisa dilihat-lihat Ini ada pertopannya Ini apa sih? Bagian dari Katedral Enggak, disini bangunannya Katedral ya? Eh sampingnya Tuh Tanah atasnya Oh iya Ini Sin Peter Church Tuh namanya Sin Joris Kerk Mana Cah? Ini nih Mana? Katedral 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 Ini namanya Sin Joris Kerk Katedral Katedral Tes lokasi Ini apaan sih? Corona Ini Ini jawa-jawa Dipilih-dipilih Katedral 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 Saya sudah 37 tahun Tinggal di Amersford Bapak Charles Siombing Mudah-mudahan nanti Pak Charles Nonton juga ya video ini ya Nah Terus tadi Saya makan Divan Ketemu lagi orang Indonesia Saya lagi ngobrol Dengan Rosa Tiba-tiba dia ikutnya Utin Dengan bahasa Indonesianya yang lucu Ternyata dia orang Indonesia Yang sudah berpuluh tahun tinggal di Portugal Di Portugal Kita tinggal di Portugal Dia di sini tinggal bersama anak perempuanya Di Amersford Hanya jalan-jalan Tapi dia cerita Dia sangat rindu Indonesia Indonesia itu ada tempat yang paling indah Yalah Kalau udah lama ninggalin Indonesia Pasti kangen dong Kalau belum pernah keluar negeri Pengen banget lihat luar negeri Nah kalau udah kelamaan di luar negeri Pengen balik lagi Begitulah manusia Lumrah ya Kampur Binanpur Ini teman-teman bisa baca di sini Kampur Binanpur Ini Cuman aja saya nggak bisa masuk ke in-house Disitu ada museum ya Eh museum in Dengan Di sebelahnya juga Di dalamnya juga ada bibliotek Perusakan besar dan modern Disitu biasanya banyak mahasiswa datang ke situ Rugi katanya kalau ke Amersford Kita ke sana Tapi kita nggak bisa masuk Tutup Nggak tahu nih Pada hari kerja Karena udah masuk Udah banyak yang summer holiday kayaknya Oke teman-teman Nanti sambung lagi ya Capek Panas banget Bu Berapa di Inggris ini Dua lima kali Menir pakai kacamata ini 26 Tampak Menurut Bagaimana di sini? Kepelihatan, enggak fokus. Mungkin baru enjah kort klip. 26, bu. Hahaha. Wanus banget. Ya. Saya akan 18 Juni di Korea. Saya akan ke sana. Saya akan ke sana. Oh, ya. Saya akan ke sana. Saya akan ke sana. Oh, tidak. Saya akan ke sana. Saya akan ke sana. Saya akan ke sana. Saya akan ke sana. Ya, teman-teman. Selesai, ya. Sudah ya, hari ini kita keliling-keliling jalan-jalan di Amersport, Netherlands. Kalau ada pesan-pesan, pertanyaan, dan komentar lain-lainnya, tulis ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa yang tadi pesan saya di awal. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Supaya nanti bisa ikut kita jalan-jalan lagi virtual kemana-jalan jelajah dunia. Ya. Karena belum bisa, karena sekarang masih situasi covid, jadi perjalanan. Perjalanan kita masih terbatas. Oke. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah mengikuti jelajah dunia keliling-keliling kota Netherlands. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. stream. Super tour Friday. Yesumi. Lewatku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!